Kalau kita tidak mampu menghentikan lambat laut-lambat laut, mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya habib. Jadi yang berhak itu habib, yang lain tidak berhak-hak, maka kasusnya sama dengan Palestine, kalian akan terusin dari tanah sendiri. Sekarang ada Oknum Habaib yang sudah mengatakan bahwasannya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'ali. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'ali sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'ali sudah ada, Indonesia sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'ali. Berarti kalian itu numpang, berhasil mereka menundukkan kalian tanpa keperangan, Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'ali tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiungkan, direbut oleh mereka semua. Kalian nanti akan kocokkan aja. Ini maksudnya kita seperti itu, gerakan itu bukan karena benci, bukan. Tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita itu, begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian-penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip-manuskrip. Prasasti-prasasti. Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini? Ya mudah-mudahan sih, tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dari Yogyakarta, dari Corbonam, keadanya di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua. Jangan sampai ikut hancur. Sudara-sudara sekalian, jadi sudara-sudara sekalian itu masalah. Ada lagi klaim, klaim diantaranya adalah camp. Makam-makam, klaim pahlawan, klaim makam. Ya kita sekarang ngobrol aja lah, karena misalnya juga masih belum istirahat. Sekarang, Sumo Diningrat diklaim bahwa Sumo Diningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumo Diningrat itu adalah ada di keratonnya Yogyakarta. Keraton Yogyakarta-nya bahwa saja mengatakan bahwa Sumo Diningrat itu bukan Habib Hasan. Makamnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya dalam satu tempat itu, Sumo Diningrat. Anaknya, anak cucunya masih ada. Keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumo Diningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya. Ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, Abah saya itu bukan bin Yahya, gak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun ke sana jalur, seumpama dari Sayyidina Hussein, Sayyidina Hassan, Paling-paling syarif atau sayyid. Bukan dari aman. Tapi kan Mbak Azwi ini kan berani. Ya, baik Londo Putih ataupun Londo Irang. Londo Irang itu orang cilacap sih, bisa dikerjain sama Pak Azwi itu Londo Irang. Londo Irang ini. Masya Allah, ikut membantu-bantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa yang rugi negara kalian, yang dipecundangin negara kalian, yang dizolimi negara kalian, kalian itu malah ikut pada kezoliman dan kebatilan. Itu kenapa nya Londo Irang begitu. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara sekarang, Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Ngayong Jakarta atau Jogja, keluarga Ngayong Jakarta, Raden Saleh yang pelukis itu. Dikiram lagi, Habib. Keturunannya Imam Ubaidillah, Habib. Mbak Alwi lagi. Termasuk, siapa yang di Melangi itu? Mbak Melangi, itu katanya Mbak Alwi lagi. Tiba-tiba ada nasadnya bin Yahya. Adalah bin Hassan, bin Awud, bin Muhammad, bin Awud, bin Awud. Ini kok Awudnya banyak sekali. Terjadinya Awud-Awudan. Ada yang saya lihat, saudara-saudara kalian. Ini banyak di Indonesia itu makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau enggak bin Yahya as-segaf. Banyaknya as-segaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara-saudara kalian. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib. Katanya ini makamnya Habib ini. Dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu, subhanallah. Di dalamnya enggak ada isinya. Kalau sumpahnya kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita. Kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak. Yang enggak usah hidup kalian tuh. Enggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Enggak enak. Enggak enak sama siapa? Sama kebatilan enggak enak. Oh kita gitu bukan memerangi-memerangi orangnya kok. Tapi emang memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa. Habis itu Sumatera. Kalimantan itu habis. Semua itu Indonesia. Habis semua. Diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini tanah ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestine. Karena potensi ke arah itu. Kalau dia terlihat dipergerakan barang itu ada. Potensi semacam itu. Contoh masalah politik. Setiap orang yang berbeda di kafir-kafir. Kalau yang dipilih mereka, ini adalah Islam. Kalau yang bukan mereka, ini adalah kafir. Munafir. Diklaim, diframing. Diframing itu dibingkai seolah-olah yang mendukung diri adalah mendukung agama Islam. Yang tidak mendukung mereka. Kalau milihnya pendukung. Bukan mendukung mereka. Itu dianggapnya kafir dan munafir. Ini sudah tidak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu lima tahun sekali. Tidak ada urusan dengan munafir dan daftir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka kemudian menguasai politik Indonesia. Udah lah kita. Sudah boleh sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang. jihad bisa berjuang. Seperti dulu nanti. Berdarah-darah. Kita tidak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa, kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan. Kekuatan yang kitanya kledor. Karena apa? Karena orang Indonesia itu sangat baik. Orang Jawa itu sangat baik. Menghormati semua. Sudara-sudara sekalian, jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian. Jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian itu apa? Tugasnya kalian itu, saudara-sudara sekalian, tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situl-situl sejarah. Termasuk menjaga makam dan kuburannya wali. Supaya jangan dibakalwikan. Tiba-tiba di Kampung Laut ada Pak Ali lagi. Pak Ali lagi ada teman-teman. Binyaknya segep. Binyaknya segep. Ada teman-teman. Itu sampai. Untuk sampai mereka menggundukan lemah dikawai makan. Jadi makamnya habib balik untuk kapal terbang yang dua orang bisa lewat. Lewat kapal terbang. Orang kapan mereka makan. Lagi mereka. Itu ditemukan bukan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syedatul Kafi Cerepot. Itu juga dibakalwikan lagi. Dibinyahyakan lagi. Bagaimana saudara-saudara Pangeran Sumo di Ningrat itu adalah keluarga Yogyakarta. Keluarga Yogyakarta kemudian makamnya ada. Anak cucunya ada. Dibuat di Semarang halalnya banyak ribuan datang. Pemerintahnya tekong. Malah pemerintahnya datang. Bahkan ada yang mengatakan itu diambil daratnya dari APBD untuk mendirikan makam itu tanpa meneliti bagaimana nasabnya tanpa meneliti bagaimana sejarahnya. Tanpa konfirmasi saya yakin itu tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. diambil daratnya. Dibuat. Udah makamnya udah mewah bagus. Orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal sebuah bin Hilmat dibantu lah sih. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Masya Allah. Saya katakan ada orang seperti ini bagaimana nih. Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana ini. Kalau saya itu ngeri itu. Ngeri. Kenapa? Itu menyesatkan banyak umat. Mereka udah gak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumama ada ada analisanya orang. Itu itu goes. Ada namanya ada praktek untuk cari duit itu. Dunia itu dengan cara menjual-menjual itu memasukkan kuburan dijual. Nanti kita dapat itu. Bisa buat bangunan. Bisa dapat bantuan. Kemudian itu orang orang-orang siaran nanti banyak sumbangan. subhanallah. Kalau memang seperti itu jadinya itu berarti betul-betul nerejai dan membodohi rakyat Indonesia. Ini sudah fatal menurut saya. Jangan sampai didiakan semacam ini. Sudah sedar sekalian. Jadi sampai yang semua itu harus tahu bahwasannya ya yang datang di Indonesia orang da'i yang datang di Indonesia atau sumpah orang Arab yang datang di Indonesia ada dua. Ada satu Hijaz. Nomor satu Hijaz, nomor dua dari Hadromau. Kalau dari Hijaz abad ke-9 sudah datang mendirikan kerajaan Islam abad ke-13. Sudah mendirikan apa namanya kerajaan-kerajaan Islam dari mulai semudera Pasai sampai Maluku sampai Ternate Boneh sampai kerajaan Islam Mataram sampai Demak sampai Cerebon mendirikan kerajaan Islam. Itu dari Hijaz. Hijaz ini adalah dari bangsa Al-Hasani dari bangsa Al-Husayni. Keturunannya Sayyidina Hasan keturunannya Sayyidina Hussein. Disebutnya apa? Disebutnya Syarif. Kalau tidak Syarif Sayyid. Kalau tidak Syarif Sayyid. Kalau dari Sayyidina Hasan Sayyid. Kalau dari Sayyidina Hussein Syarif. Turun dari Hijaz ke Irak. Dari Irak ada yang ke Maghrib ada yang ke Mesir ada yang ke Uzbekistan kemudian ada yang ke Persia. Kemudian barulah datang ke Indonesia mengislamkan tanah jawa. ini bangsa Syarif ini ada dari sekalian ma'indahum tabayyuzet. Mereka tidak pernah memiliki satu ciri yang membedakan. Tidak punya marga. Kalau yang dari Hadro Baud punya marga. Ada Segaf ada Ratos ada Benyahya ada Al-Buhdor ada Ba'ambud ada Al-Kaf itu marganya adalah Hamshi Kalau dari Hijaz dari bangsa Syarif dan Sayyid Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hassan itu tidak memiliki tidak memiliki marga yang membedakan nisbatnya nisbatnya pada apa kalau dinisbatkan dinisbatkan pada daerah Sayyid Rahmatullah Sunanampel Aljawibin Sayyid Ibrahim As-Samarkodi Samarkan Nasab nasabnya nisbatnya sama sama kampung yang nisbatnya sama kampung jadi tidak ada bangsa yang membedakan semacam marga kemudian kemudian bin Maulana Al-Maghribi Maghribi Maroko ada di India seorang Sayyid namanya Sayyid Abu Hassan Ali Al-Hassani Al-Nadwi itu nisbat pada kondoknya dia namanya Nadwatul Ulama jadi tidak ada punya marga Abu Sayyid Muhammad bin Al-Wi Al-Maliki Al-Makki Al-Maliki Madhaban Wal-Makki Mauligan tempatnya di Makkah jadi yang namanya Syarif dengan Sayyid itu tidak punya marga kalau datang di Mahribi jadi orang Mahribi kalau datang di Afganistan jadi orang Afganistan kalau datang di Uzbekistan jadi orang Uzbekistan kalau datang di Cina jadi orang Cina karena kawinnya dengan orang Cina akhirnya matanya sipit-sipit datang ke Jawa jadi orang Jawa karena kawin dengan ibunya dari Jawa akhirnya juga matanya juga enggak begitu lebar hidungnya enggak begitu mancung blesek ashabul blesek kulitnya juga busem karena kadang-kadang nur-nur sama ibunya tapi kadang-kadang ada yang nur-nur bapaknya ya itu adalah hidungnya panjang seperti orang Arab karena memang orang Arab bangsa Syarif ini terbenam di dalam bumi dia menyatu dengan semua masyarakat makanya beberapa ulama ketika ditanya mana zuriyahnya Rasul mana itu zuriyahnya Rasul Ya Maulana Ya Syekh putunya kanjir nabi niku pundi putunya kanjir nabi niku pundi maka para ulama menjawab menjawab mengatakan sirun min asrar illah cucuknya Rasul Allah itu adalah salah satu rahasia Allah kenapa karena cucuknya Rasul Allah itu itu terbenam dengan apa dengan orang setempat terbenam di dalam bumi tidak ada tamayuzat tidak ada ciri yang membedakan jadi orang biasa sehingga orang tidak tahu bahwa itu adalah cucunya Rasul Allah sebab kalau diungkapkan maka dikultuskan maka Rasul Allah membenamkan di dalam bumi tidak diungkapkan sebab kalau diungkapkan maka akan dikultuskan jadi jangan harap yang namanya bangsa syarif dan saya itu punya marga saya marganya apa tidak ada marga saya marganya al-asyir boni al-bunteti al-bandawi mis penak orang penak terus marganya jadi orang mana mungkin atas segaf bin yahya al-muhtara rana gak sebab syarif saya orang dua mereka ini adalah bangsa syarif bangsa syarif datang ke Indonesia untuk dakwah islam salah satunya adalah dengan cara apa salah satunya adalah dengan cara satu adalah mempelajari budaya-budaya dan adat-adat tanah jawa dan Indonesia ini dimasukin nilai-nilai islam asimilasi terhadap budaya-budaya Indonesia setempat atau budaya lokal dengan nilai-nilai islam dakwah dengan cara yang sangat unik toleransi luar biasa perbedaan yang disebut bineka tunggal ika itu sejak zaman dulu sudah ada jadi tidak boleh diubah-ubah Indonesia sudah beres masalah bineka tunggal ika sudah beres masalah yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan sosial keberagamaan berbeda agama berbeda suku bahasa berbeda pendapat sejak zaman dulu sudah ada dan Indonesia tidak pernah problem semua beres semua jadi jangan diutik-utik kalau sampai kalau panjir dengan mutik-utik merusak tatanannya sudah ada Indonesia zaman dulu ada konflik ada antar kerajaan ada konflik fitnah ada tapi semuanya diberes semua kenapa itu adalah kepandayan orang tua orang tua kita pada waktu zaman dulu dalam rangka menangani dan menyelesaikan segala problema-problema kemasyarakatan baik sosial politik ataupun ekonomi beres maka timbulah di dalam filsafat Indonesia apa yang disebut dengan bineka tunggal beres akhirnya akurat 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 beres saya jadi beres seorang anak masalah maka disitu begitu Islam datang terus seperti itu harus beres jangan menciptakan masalah jangan memprovokasi untuk tuding menutip memprovokasi orang untuk melawan seseorang yang tidak bersalah memprovokasi orang untuk menyerang pemerintah yang sah menyerang orang-orang yang berbeda dengan dia memecah belak umat Islam dengan satu tujuan dan dasar apapun ini polos adalah sesuatu yang baru yang merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para ulama-ulama dan para orang tua orang tua tidak leluhur kita zaman dahulu ini beres diacak-acak menurut sampai kita di wawah Islam ini polos beres urusan beri adat budaya peres urusan beri adat budaya sunda beres diacak-acak tidak usah ditakut dari panjir tinggal merusak namun polos jadi polos nomor selanjutnya dakwah yang dikemukakan oleh orang-orang yang hijaz itu adalah apa yang disebut dengan hijra unud fatim nubu yang itu adalah mengalirkan darah kenapian mengalirkan darah kenapian mereka itu para syarif mereka itu para sayid mereka itu cucunya-cucunya Rasulullah kawin dengan orang Jawa kawin dengan orang Sunda kawin dengan orang Sumatera Kalimantan kawin dengan orang Aceh kawin dengan orang lokal akhirnya darahnya Rasulullah meresap pada anak dan putra-putra sehingga putra-putra banyak yang jadi ulama orang alim menurunkan beberapa keturunan akhirnya jadi kiai jadi ulama keluarganya kiai mendirikan pesantren dan segalanya akhirnya kiainya tersebar kemana-mana anaknya ini bin ini bin ini bin ini tersebar ada yang ke Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Nusa Tenggara Timur Nungas Tenggara Barat Maluku Sumatera Ambon Ternate Bonek Aceh Padang semuanya tersebar dengan kurun waktu para para seluruh sekitar 400 tahun sampai 500 tahun sudah tersebar semua itu mereka-mereka itu sudah di dalam dirinya sudah ada darahnya Rasulullah jadi kalau sumpah anak ad-rah-rah Nuhabait mengatakan saya ini adalah mengandung darahnya Rasulullah lah anda harus tahu yang mengandung darahnya Rasulullah bukan anda saja semua orang Indonesia hampir 80% apalagi kiainya 99% sudah mengandung darah Rasulullah kenapa karena bimbinnya dari wali Shomo bimbinnya dari ulama zaman dahulu ini sejarah apalah ini si ngaku-ngaku malah palsu di palsu malah as as leluh penipun sampai ini yang disebut dengan orang-orang dari hijjah nomor kepingkali abad ke-19 duki itu adalah orang-orang dari hadro maut yaman ini sejarah sejarah apa adanya bukan berarti saya benci kepada habaib dari hadro maut ya tapi ini sejarah orang hadro maut datang yang mendatangkan siapa belanda yang mendatangkan loh kenapa belanda mendatangkan orang hadro maut teriaman untuk datang ke indonesia tanya sendiri sama belandanya tujuannya apa sampai saudara-saudara sekalian pada waktu itu mufti batafiyah yaitu habib utman bin yahya diangkat jadi mufti padahal di sampingnya beberapa ulama indonesia banyak yang alih mba asim asari ada mba wahab ada kiyah medah ada orang-orang yang insyaallah keilmuannya lebih daripada habib utman banyak tapi kenapa kok belanda kok kenapa yang diangkat jadi mufti itu habib utman bin yahya dari hadro maut yaman apa sebabnya tanya sendiri sama belanda saudara-saudara kalian tapi kita kan tidak tinggal diam kenapa belanda milihnya habib utman kenapa harus dari hadro maut kan di indonesia banyak yang pintar yang alih berarti ada tujuan ya jelas ada tujuan kalau sumpama tidak ada tujuan tujuannya ikhlas untuk keagamaan secara logika yang fitri secara logika yang fitro yang ngapain jauh-jauh ngambil dari yaman kalau di indonesia masih banyak ulama yang alim mereka saja diambil dari mufti kalau memang tujuannya benar walaupun kiai-kiai banyak di banyak di apa namanya banyak-banyak di minta untuk jadi mufti tidak mau kenapa sebabnya sebab pemerintah belanda itu pemerintah yang secara di euro itu tidak sah karena itu perampokan dan penjajahan maka pada waktu zamannya belanda masih ada raja kerajaan demak masih ada mataram islam masih ada dimana-mana masih ada kerajaan termasuk corbon ada makanya belanda berusaha untuk memasuki mempengaruhi dan menjatuhkan kesultanan banten menjatuhkan kesultanan corbon menjatuhkan politik-politik yang ada di indonesia itu artinya apa pemegang kekuasaan dan wilayah yang sah itu adalah para sultan-sultan para kerajaan-kerajaan islam belanda datang mempengaruhi menjajah dan menghancurkan dan menundukkan kerajaan-kerajaan islam yang sah itu artinya mereka menjajah berarti hukumnya volim tidak bisa disebut sah jadi kalau sumpah ada yang mengatakan bahwasannya penjajah itu adalah belanda itu adalah pemerintah yang sah sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh belanda dianggapnya tidak sah yang sah itu belanda orang semacam ini londolireng pengkhianat bangga londolireng semacam itu tidak usah tanggung-tanggung begitu bicara saja itu kebatilan sudah nyata di depan mata terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati